Marcelino Ferdinand Pilipus, lahir tanggal 9 September tahun 2004, adalah pemain sepak bola profesional asal Indonesia yang bermain sebagai gelandang serang untuk tim divisi pertama B-Belgia D-Inze dan tim nasional Indonesia. Marcelino mengawali karir profesionalnya bersama Persebaya Surabaya pada tahun 2021. Dia adalah salah satu jebolan kompetisi internal Persebaya, kompetisi yang juga diikuti Rizky Rido dan rutin berkompetisi secara internal. Di tahun pertamanya, dia mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik dan masuk dalam 60 talenta muda dan menjanjikan buatan The Guardian. Karirnya di tim nasional dimulai pada tahun 2022, menjadikannya sebagai pemain dengan usia debut termuda kedua. Golnya dikualifikasi Piala Asia AFC 2023 menjadi gol dengan pencetak gol termuda untuk tim nasional. Marcelino melakukan debut bersama tim nasional Indonesia U17 saat laga melawan Vietnam pada kejuaraan remaja U16 AFF. Gol pertamanya dicetak pada pertandingan tersebut dengan hasil akhir kemenangan Indonesia 2-0. Pada Oktober 2021, Marcelino dipanggil untuk bergabung tim nasional Indonesia U23 pada pertandingan persahabatan melawan Tajikistan dan Nepal dan juga untuk persiapan jelang kualifikasi kejuaraan U23 AFC 2022 di Tajikistan. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Marcelino melakukan debut di tim nasional U23, masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 2-3 melawan Australia pada kualifikasi kejuaraan U23 AFC 2022.